Bab 921 Terobosan Andrakin 2 Di puncak matahari terbenam, Jowin dan Antono sedang merapikan dan membereskan alat makan setelah makan. Saat ini, Yesti berjalan dan berkata, sore ini, aku liburkan kalian. Setelah itu, dia memberikan masing-masing sebuah batu spiritual kepada mereka dan berkata, ambil batu spiritual ini dan kalian bisa tukarkan dengan koin emas, kalian bisa membeli barang yang kalian inginkan dengannya. Antono dan Jowin saling melihat dan berkata, kami akan mencari tempat untuk membuat pil obat. Jowin mengangguk lalu mengambil batu spiritual dan berkata, terima kasih guru. Antono juga mengambil batu spiritual tersebut. Lalu Yesti berbalik dan kembali ke kamarnya sendiri, perasaannya tidak berubah menjadi senang meskipun masalahnya sudah terselesaikan, dia menjadi lebih tidak berselera. Perasaan itu mungkin berasal dari perbandingannya dengan Janet Wu. Tentunya, Jowin dan Antono tidak bisa peduli terlalu banyak. Setelah mereka berdua keluar dari halaman, Antono berkata, aku tahu di antara gunung itu ada sebuah kolam dan tidak ada orang di sekitar sana. Aku pernah merubah diri di sana. Jowin mengangguk dan berkata, ayo jalan. Kedua orang itu tidak menggunakan pedang terbang, mereka memilih untuk jalan kaki. Puncak matahari terbenam ini, sebenarnya sangat besar, selain jalan utama, orangnya sangat sedikit di gunung dan hutan lainnya di sini. Perjalanan Jowin dan Antono sangat lancar, mereka datang ke tepi kolam. Lalu yang membuat mereka berdua bingung adalah di ujung kolam ada sebuah goa. Kedua orang itu berjalan ke dalam goa dan menyadari bahwa di dalam goa pernah ada jejak kehidupan di waktu yang sangat lama sebelumnya. Tapi kedua orang itu tidak terlalu peduli. Antono ini bukan orang yang kekurangan uang, dia langsung mengeluarkan banyak formasi bendera dan membuat formasi pedang kelas 4. Formasi biasanya ada dua jenis, yang pertama adalah formasi besar, ini biasanya dibuat oleh ahli formasi dan untuk formasi yang lebih kecil, ahli formasi hanya perlu memberikan formasi bendera dan memberikan gambar dari formasi itu. Lalu kebanyakan para kultifator sudah bisa membuat formasi itu sesuai gambarannya. Tentunya, untuk formasi yang khusus, ahli formasi biasanya tidak mau memberikan gambarannya. Ayo mulai buat saja. Antono berkata lalu melambaikan tangannya dan bahan obat pil jiwa murni muncul di atas tanah. Lalu dia berkata, Menurutku kamu hanya membuat saja. Untuk apa aku begitu? Join sampai tak bisa berkata-kata. Di dunia kultifasi keabadian, bahkan seorang ahli pengolahan obat kelas 6 juga tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki tingkat keberhasilan 100% saat membuat pil jiwa murni, apalagi dalam satu tungkunya bisa menghasilkan beberapa pil. Antono berkata, Seorang ahli pengolahan obat kelas 5 biasa tingkat keberhasilannya adalah dalam 3 tungku berhasil 1 tungku dan dalam 1 tungku berhasil membuat sebuah pil, yang mana sudah sangat menguntungkan hasilnya. Bahan pil jiwa murni sekitar 800 batu spiritual dan harga pasarnya berfluktuasi antara 5.000 hingga 6.000 batu spiritual. Dalam 3 tungku berhasil 1 tungku saja sudah menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Antono berkata, Ini bisa membuat kebanyakan para ahli pengolahan obat di dunia kultifasi keabadian menghasilkan banyak dan semuanya orang berkecukupan. Join tak bisa berkata-kata, Dia mengeluarkan kuali penciptaan lalu berkata, Kamu lihat yang benar ya? Kuali penciptaan muncul dan Join langsung mengeluarkan api guntur. Di atas kuali penciptaan muncul huruf kuno dan bersinar. Setiap bahan obat dimasukkan oleh Join ke dalamnya. Terang, terang, terang. Metode rumit diterapkan satu per satu. Antono sedikit tidak paham, tapi dia sedikit gugup. Dia juga memiliki sedikit pengetahuan umum, di tahap ini dan tahap akhir pemadatan pil adalah yang paling penting. Seiring waktu berlalu, saat pembuatan pil jiwa murni cukup merepotkan, bahkan Join harus menghabiskan waktu sampai tiga jam untuk membuat satu pilnya. Antono berkeringat deras karena terkena efek oleh api guntur. Dia sudah tidak tahan lagi akhirnya. Lalu dia berkata, Aku akan keluar dan menghindar sebentar. Panggilah aku jika sudah selesai membuat. Join menganggup. Antono langsung kabur. Tiga jam berlalu dengan tenang. Terang, kuali penciptaan jatuh ke tanah. Join langsung menggunakan benih spiritual roh untuk menurunkan suhu kuali penciptaan setelah melakukannya. Dia berkata, Masuklah, sudah selesai nih. Antono berlari masuk dari luar dan berkata, Gila, cepat sekali ya. Sebagian besar ahli pengolahan obat kelas lima menghabiskan waktu yang cukup lama untuk membuat pil jiwa murni. Bahkan untuk pil obat kelas enam dan kelas tujuh, sangat normal jika pil obat dibuat selama seharian atau bahkan sampai beberapa hari. Antono bergegas masuk ke dalam goa, berlari menuju kuali penciptaan dan melihat ke dalam. Lalu, pandangannya terbengong. Di dalam kuali penciptaan terdapat enam buah pil jiwa murni yang bulat di dalamnya. Antono menelan ludahnya dan berkata, Saudaraku, Kamu tidak memasukkan sendiri beberapa pil itu ke dalam sana untuk membodohiku bukan? Join meliriknya tanpa berkata-kata dan berkata, Apa untungnya aku membodohimu? Kita bagi rata hasilnya dan aku masih harus memberimu pil secara gratis. Enak saja, Aku tidak bodoh ya. Antono juga berpikir hal yang sama, Lalu dia mulai tertawa, Haha, 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 Apa yang kamu lakukan? Join mengerutkan kening. Antono tiba-tiba menoleh dan memeluk Join. Dia hampir memasukkan seluruh tubuh Join ke dalam dagingnya yang gemuk. Dia berkata dengan penuh semangat, Saudaraku, Kita akan menghasilkan banyak uang, Menghasilkan banyak uang loh. Saat dia berbicara, Dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar bahan obat muncul di depannya. Join melihatnya sekilas dan itu kira-kira ada 50 paket. Kenapa kamu memiliki begitu banyak bahan ini? Join terkejut. Aku membelinya kali ini. Antono berkata, Aku pernah melihat bahan pil jiwa murni sebelumnya dan berencana membelinya. Harga di bintang Tian Suan ini lebih rendah puluhan batu spiritual dari planet Tianyan. Jadi, aku berencana untuk membelinya dan menjualnya ke planet Tianyan. Aku setidaknya bisa mengambil keuntungan dari harga tengah itu dan mendapatkan puluhan ribu batu spiritual dari sana. Tetapi sekarang, aku benar-benar akan menjadi orang kaya. Dia menyeringai dan berkata, Jika semua bahan ini benar-benar dibuat, Setidaknya ada 200 buah atau lebih. Aku akan punya 100 buah. Jika aku membawanya kembali dan menjualnya, Aku bisa dapat lebih dari 500 ribu batu spiritual. Ahli pengolahan obat ini benar-benar menghasilkan banyak uang, sialan. Jika tiba saatnya untuk masuk ke kuota itu, Aku akan membeli talismen kelas 6 dan menghabisi para jenius sialan itu. Tidak ada seorang pun yang tidak suka memiliki lebih banyak batu spiritual, termasuk Jowin. Jowin mulai melanjutkan pekerjaannya. Untuk 50 buah pil obat ini, Dia pasti akan memakan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan semuanya. Beberapa hari berikutnya, Setelah mengikuti kelas pagi bersama Yesti, Dia akan datang ke sini lagi untuk membuat pil obat. Dalam sekejap, 5 hari telah berlalu. Pada saat ini, Di luar sungai di kota Yunyang, Di pulau taber penghuni yang agak sepi, Guntur dan kilat berjatuhan satu demi satu di sana. Andra berdiri di kejauhan, Memegang pedang panjang berwarna biru dan melihat ke arah langit. Di posisi tidak jauh dari sana, Medellin Sudan yang lainnya melindunginya. Guntur dan kilat turun satu demi satu, Tanah pun terus-menerus berguncang. Beberapa saat kemudian, Yohanes Bay melihat sekeliling, Lalu berkata, Semuanya, Tidakkah kalian merasa kalau pulau terpencil ini Seperti muncul dari air dan terus naik? Bab 922 Terobosan Andrakin III Di tempat itu terus bergetar dan permukaan air di kedua sisi terus naik, Seperti air panas yang mendidih. Medellin merasa ada yang salah dan berkata, Sepertinya ada suatu benda. Di bawah, Petir turun dan tanah mulai retak, Muncul retakan di atasnya. Pasir di atas tempat itu mulai turun ke lubang ini. Beberapa orang di sana mengeluarkan pedang terbang, Melihat Andra yang jauh di bawah sana yang sedang melakukan terobosan. Petir masih terus turun. Ini adalah malapetaka petir yang kecil. Ini bukan terobosan besar di alam besar bagi Andra, Itu tekanan kecil. Setelah melewati ini, Dia akan berada di puncak alam jiwa murni. Jika tidak ada kesalahan lainnya, Di puncak alam jiwa murni, Dengan pedang lili di tangannya, Dia memiliki kesempatan untuk bertarung dengan tingkat pemahaman takdir. Tentunya, Entah untuk menang atau menghabisi musuhnya, Dia tidak percaya 100%. Karena dia bukan orang gila seperti Jo Win Chu. Tapi dia ada niat pedang dan merasa masih ada kesempatan itu. Di sekitar sini, Andra Kin mengerutkan kening, Dia terbang tidak peduli dengan kondisi sekitar Dan berkonsentrasi melakukan terobosan. Di bagian bawah air, Tampaknya ada barang yang ingin menembus tanah Dan permukaan air di sekitar pulau itu Dan terus bergetar. Perairan di sekitarnya terus bergetar Dan bukan pertama kalinya mereka mengalami hal ini. Kuil Xiao Sitian ada di bawah air Dan kemudian muncul dari sana, Menjadi sebuah pulau di Yao Chi. Ini, Apakah yang dikatakan legenda itu benar? Kata Libert di sampingnya. Legenda apa? Tanya Yohanes. Libert menarik nafas dalam-dalam, Sungai yang disebut Sungai Naga, Memiliki legenda bahwa saat di zaman kuno, Ada keturunan naga yang sangat kuat di sini. Di Sungai Naga ini, Dia mendirikan istana di bawah air yang sangat besar. Dia suka mengumpulkan senjata suci sepanjang hidupnya. Di istananya, Ada banyak bahan olahan dan ratusan senjata suci, Di antaranya ada dua senjata suci kelas atas. Dengar-dengar itu adalah sebuah tombak panjang Dan sebuah zirah paus biru, Satu untuk serang dan satu untuk bertahan, Dimana keduanya adalah elemen air. Selain itu, Ada kabar bahwa ada benih spiritual langka Selain benih spiritual roh dan benih spiritual elemen air itu. Itu adalah tayin mistik water Dan di seluruh bagiannya sudah bebal dan membusuk. Ini adalah benih spiritual tingkat langka di elemen air. Dan istana itu posisinya di perairan dekat kota Yunyang. Libert berkata, Aku pernah menyebutkan waris sang jenius super, Dia ada di kota Yunyang dan terus mencari keberadaan istana naga. Dia ingin mendapatkan harta itu dan dia telah tinggal selama 30 tahun di sini, Kata Libert. Yohannes terkejut dan dia menghela nafas lalu berkata, Benih spiritualnya, Tampaknya itu elemen air. Jika dia bisa mendapatkan tayin mistik water ini, Maka dia akan menjadi luar biasa. Libert memandang Andrakin di kejauhan, Menggelengkan kepalanya dan berkata, Benih spiritualnya tidak lebih buruk dari tayin mistik water Dan dia mengambil jalan peri pedang kebutuhan untuk benih spiritual tidak terlalu besar. Setelah itu, Dia melihat tanah yang retak dan berkata, Pulau gurun ini telah berada di sana selama bertahun-tahun. Mungkin Andra melakukan terobosan. Di atas tanah, Mengaktifkan formasi istana naga di bawah, Yang mungkin terjadi dan muncul ke atas tanah. Tentu saja, Mungkin itu hanya tebakanku saja. Atau mungkin ini hanya kebetulan. Kata Libert. Namun, Saat ucapan ini terucap, Di bawah tanah yang retak, Cahaya biru muncul. Tanah terus bergetar. Jika mereka mengatakan bahwa tempat ini terjadi gempa bumi yang luar biasa, Saat ini, Kota Yunyang juga bergetar hebat. Bangunan tinggi bergetar terus dan banyak orang lari dari lantai atas ke bawah. Tidak jauh dari vila di tepi sungai yang mereka beli, Sosok pakaian putih mengambang berdiri di atasnya, Jari-jarinya bergerak dan kemudian menatap sungai lebar di depannya. 30 tahun, Selama 30 tahun, Aku akhirnya berhasil menemukannya. Istana naga muncul dan harta karun itu harus menjadi milikku. Pedang terbang dikeluarkan dan dia menuju ke tempat itu. Kota dalam, Di sebuah halaman, Rutbay duduk dan tanahnya sedikit bergetar, Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah ada gempa bumi? Lalu dia melihat sekeliling, Menggelengkan kepalanya dan berkata, Seharusnya tidak ada masalah, Tidak usah peduli lagi. Setelah berbicara, Dia terus menutup matanya lagi. Pada saat yang sama, Partai perawan di kota Yunyang sedang mengurus urusan, Ada sebuah bayangan berlutut di depan Rindia, Nona Rindia, Wareis sudah meninggalkan tempat tinggalnya. Oh! Rindia subertanya, Dia ke arah mana? Ketempat Jeannet. Tidak, Pria berbaju hitam itu berkata, Dia tertawa dan berkata bahwa dia menunggu selama 30 tahun, Akhirnya menemukannya dan kemudian pedang terbang bergegas ke arah sungai. Hah! Rindia berdiri tiba-tiba. Dia merasakan tanah yang bergetar dan berkata dengan gembira, Istana naga itu sudah muncul di dunia. Suara itu terucap dan dia berkata dengan keras, Kumpulkan semua master alam jiwa murni dan ikuti aku. Ya! Teriak pria berbaju hitam. Selain itu, Jeannet dan KT duduk di sana, Merasakan aura yang menuju ke langit dan KT bertanya, Ada apa ini? Jeannet datang ke halaman dan menyaksikan beberapa orang pergi. Dia menatap pedang terbang ke udara di atasnya dan ada cahaya harta. Ini adalah cahaya harta. Kata Jeannet berkata, Sepertinya di arah itu, Ada harta karun yang muncul, Aku tidak tahu apakah itu adalah senjata suci yang dibuat atau muncul sendiri, Dan intensitas cahaya ini, Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya, Aku tebak itu adalah kelas atas. Pada saat yang sama, Di bawah kaki gunung, Di sebuah balkon kamar pribadi, Seorang wanita, Dua pria berdiri di sana. Wanita itu bertanya, Bagaimana? Sudah hampir jelas. Seorang pria berkata, Dia ada di sini, Tempat bernama puncak matahara tanda kurang lebih terbenam, Tetapi aku tidak melakukan sesuatu padanya, Orang ini adalah ahli pengolahan obat, Aku melihat dia dan si gendut sedang membuat pil obat di suatu tempat, Keduanya ada di alam jiwa murni, Kekuatannya masih tidak jelas. Bagaimana dengan yang lainnya? Di sekte liang, Ada sejumlah besar kultifator iblis yang tersembunyi. Jumlahnya setidaknya di atas 10 ribu. Ini adalah angka yang mengerikan. Sulit membayangkan bahwa ada kultifator iblis dengan skala besar seperti itu di dunia. Masih ada tiga tingkat pemahaman takdir. Bocah itu menyelinap ke sekte liang, Apa yang ingin dia lakukan? Dia mengerutkan kening. Lalu, tiba-tiba lantai bergetar dengan hebat. Selamat mengerikan. Selamat mengerikan. Selamat mengerikan. Selamat mengerikan. Terima kasih.